Intro oke, selamat datang kembali di Narafok teman-teman sekarang hari hari Senin tanggal Juni, 2019 hari ini ya dari sekarang aku lagi lagi nemenin Haris dia lagi mau coba test drive expander di dealer suisi cuma gak tahu bisa apa enggak karena ya sekarang udah lebaran hamin 2 eh, kanak uangnya ya? ternyata gak ada orang disini cuma gak tahu ini bisa sekarang bisa test drive atau enggak jadi ya ternyata gak bisa gak bisa test drive karena karena gak ada orangnya udah banyak yang libur karyawan katanya jadi kita coba ke ya ke Wuling oke oke, jadi ini sudah sampai dinarnya Wuling dan ya di Wuling ternyata masih banyak karyawannya, masih belum banyak yang libur jadi ya mudah-mudahan bisa test drive coba Wuling Cortez mulai lah joknya lumayan joknya lumayan empuk hampir sama kayak X Fender iya cakep nih yang tengah single seat kapten seat ya kapten seat ini masih belum soft touch ini soft touch oke, duduk di kapten seatnya Wuling Cortez ini masih nyaman banget men jadi ya mobil Cina ini gak ya gak culun-culun banget men sekarang sekarang mau coba Wuling Almas cakep GPP Malang Banyuwangi gak enak ini ya ini interiornya dari Wuling Almas ini cakepnya ada akres 9 speaker 1 itu Hoover dan iya cakep banget buat nge-vlog apa itu PPB itu kita tidak tersematkan disini karena HP kita bisa disambungkan disini di belakang juga keren oh iya paham oke kalau yang Cortez di belakang kayak panoramik kalau yang Cortez GPSnya langsung langsung aktif buat nge-vlog keren banget men di ini cakep nih Wuling yang Wuling Almas SUVnya dari dari Wuling dan lihat ini luas banget luas banget luas banget ya fitur dari Wuling ini cukup lengkap sangat lengkap dibanding iya kalau kita banding dengan dibanding komputer lain kayak ya kayak kayak Toyota dengan range harga ya mungkin ya mungkin gak apple to apple ya dibandingin dengan harga cuman ya kalau mungkin cari banyak fiturnya ya Wuling Wuling jadi pilihan yang menarik buat buat kalian yang lagi cari mobil oke oke dan dan serunya lagi Wuling ini pajak per tahunnya murah banget kayak Wuling 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 Canvoiro ini cuman sekitar 1 jutaan itu murah banget mobil baru cuman 1 jutaan hey guys komen lagi di channel gua kita sekarang hari ini tanggal 17 Agustus 2026 kita akan bahas soal Wuling 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 almas ya guys sorry guys mobil ini buatan dari Cina harganya ya harganya 325 8 juta iya kita sekarang kita akan lihat bagaimana performa dari Wuling almas yuk lanjutkan langsung sektor berikutnya share oke jadi kisah vlog permobilannya udah selesai dan sekarang aku udah move ke jadi di loksi ini rencananya mau belanja minuman buat lebaran sama mau temenin belinya sepatu lihat-lihat lihat sepatu iya kayaknya vlognya cuman kita lihat apakah ada diskon yang menarik di ya di sports station jadi di sports station ini ada incaran sendal ya ini sendirinya cuman kita cuman kayaknya belum diskon jadi tunggu diskon dulu baru baru kita hajar kita bakal nemu kenapa gak kelas hehehe kayaknya gak di Haris gak dapet sepatunya jadi kayaknya move ke mastri sopnya sopnya terus bulutnya satu benar ya kak sop dua satu iya bulut satu ini tiga puluh ribu ya oke jadi kisah roksi ya gitu aja jadi tadi di roksi gak dapet gak dapet apa-apa hari minuman gak dapet buat lebaran terus si Haris juga gak dapet gak dapet sepatu juga jadi ya sekarang kita move ini coffee shop dia jadi salah satu pesaing dari peseng kopi man ya ya sebelum jadi sebelum ceritanya sebelum ada peseng kopi di Jember dia ya dia udah buka duluan alhamdulillah waktu menemukan pasang waktu menemukan pasang alhamdulillah waktu menemukan pasang oke jadi itu cerita vlog ku kemarin Kemarin tanggal 3 Juni 2019 Dan sekarang Ya sekarang udah tanggal 4 Juni 2019 Ya jadi sekarang hari terakhir Hari terakhir bulan Ramadan Dan sekarang sudah Sekarang sudah bulan cawal Ya terima kasih bulan Ramadan Dan semoga Tahun depan dikasih kesempatan Berjumpa lagi dengan Dengan bulan Ramadan So jadi sekian dulu vlognya hari ini teman-teman Ya besok sudah Salat it dan Dan besok ada vlog Salat it Di tahun 2019 Selamat lebaran teman-teman See you next vlog Assalamualaikum